Oke, halo my dear, apa kabar? Jadi balik lagi sama aku Ratih disini Dan kali ini aku mau update Pick a card reading Temanya kali ini dengan siapa? Kamu akan menikah nantinya So, di hadapan kalian ada 3 file File 1, file 2, dan file 3 Kembali lagi aku ingatkan Ini adalah general reading Timeless reading, bisa resonate, bisa tidak Dan take it easy Kita langsung pada pembahasan file nomor 1 Oke Oke Halo, file nomor 1 Ini pembahasan buat kamu Tapi sebelum kita bahas kartunya Kita lihat dulu dari inisialnya Ini untuk file nomor 1 Sebentar Jadi kita lihat dulu inisialnya Inisial atau huruf yang ada dalam namanya Ada huruf R Ada G T Kemudian disini ada N Kemudian B E E lagi A A J A O E O G U Ini dia ya Mungkin dia bekerja di Bia Cukai Atau kamu disini kerja di Bia Cukai Karena aku dapat kata Bia Mungkin kamu sangat suka dengan Madu disini ada B Apa Tawon ya Apa sih Lebah ya disitu Atau kamu kayak suka Ya something like that Something sweet juga bisa Kemudian disini juga aku dapat EO Mungkin kamu juga kerja di event organizer Ya Kayak wedding organizer Event organizer Seperti itu Atau disini mungkin kalian bisa rangkai sendiri Atau kalian menemukan inisial Memang yang di link sama kalian saat ini So ini dia Oke kita langsung pada pembahasan kartunya Oke Oke Jadi ini untuk file nomor 1 Oke Something sweet Wow Kamu seperti kayak cerminan satu sama lain ya Oke Dan twin flame Oke Dia twin flame kamu Kita lihat pada pembahasan taruhnya Sebentar Oke The emperor Wow Amazing Justice Good The empress Oh my god This is very good Very nice reading Eight of cups Kemudian disini ada The hangman Oke The knight of sword Oke Kalau kita lihat dari pembahasan kartunya dulu ya Jadi Sosok yang akan menikah dengan kamu di masa depan Adalah sosok yang sudah kamu kenal Sudah kamu di link Atau pernah di link disini Aku rasa dia bukan orang baru Dan memang disini Kalau aku tadi bilang Ada cerminan satu sama lain Ya twin flame Disini dia twin flame kamu Disini bisa sosoknya lebih tua daripada kamu Karena disini ada energi knight dan the emperor Knight dan the empress Ya Jadi energi mungkin dia sosok yang lebih tua daripada kamu Yang ada age gap disini Mungkin juga disini dia pernah meninggalkan kamu Kalian pernah berpisah Disini ada kekecewaan Ada kayak Luka ya Disini seseorang yang pergi Disini karena disini ada abandonment Kalau kalian lihat tulisannya Seseorang ini mungkin kayak nge-ghosting kalian Atau kalian memang kayak in separation Kalian memang berpisah Kalian memang Apa ya Ada fase on dan off Bisa seperti itu Tapi aku rasa untuk yang pilih Paila nomor satu Dia adalah sosok yang sudah kalian kenal disini Dan mungkin kalian bertemu dia lewat online Disini ya Lewat online Mungkin disini juga Dia Apa ya Ya internet Seperti itu Mungkin dia berambut keriting Atau berambut ombak Ya karena disini ada kayak Rambutnya curly Keriting Seperti itu juga berombak disini Mungkin disini kalian ada perbedaan Warna kulit Different skin color juga bisa Tapi aku rasa memang Dialah sosok yang ditakdirkan buat kamu Jadi disini aku dapat The emperor Divine masculine Dan the empress Divine feminine Kalau kalian bisa lihat disini Divine masculine Divine feminine Jadi memang dia adalah soulmate kamu Dia twin flame kamu Ya mungkin disini juga kalian Diling dengan energi Aries Zodiacnya Aries Libra Taurus Kemudian disini ada Paisis Gemini Libra Aquarius Sosok ini Sosok yang Sangat sukses Wealthy Keluarganya juga Dari keluarga yang Ibaratnya Berada Bisa seperti itu Tapi dia mungkin juga Pekerjaannya Sangat Karirnya Sangat baik Kemudian disini juga Mungkin dia kepala Entah dia business owner Business man Atau mungkin Entrepreneurship Mungkin disini juga itu Kamu kemudian di empress disini Mungkin Sosok feminine Ini adalah sosok Yang sangat baik Nurturing Sangat caring Seperti itu Tapi aku rasa Kamu sudah pernah Dealing sama dia Atau kamu sedang Dealing saat ini Tapi Tidak berkomunikasi Atau memang disini Karena seperti Ada hubungan Ngegantung ya Antara Eight of cups Dan the hangman Jika ini resonate Jadi please take it easy Dan disini Sosok ini mungkin Memang Pergi Dan meninggalkan kamu Atau kamu yang pergi Dan meninggalkan dia Lalu kalian kembali Disitu Entah kalian Ngobrol lagi Berkomunikasi lagi Karena seperti ada Kayak nyambung aja Gitu Tapi aku Rasa dia adalah Sosok yang Memang menjadi takdir Buat kamu Disitu Dan justice Disini aku dapat Law and legal matters Mungkin dia bekerja Di hukum Atau mungkin dia Bekerja jaksa Lawyer Polisi Seperti itu Juga bisa Atau mungkin disini Yang berhubungan Dengan keuangan Dia pekerja kantoran Mungkin dia punya Saham Bisnis sendiri Bisa seperti itu Disini mungkin Sosok yang kayak Kerja di bank Juga bisa Seperti itu Dan disini juga Aku ngerasa Mungkin kalian ada LDR vibes Sosok yang jauh Dari kalian Mungkin kalian Suka yang manis-manis Donut Ice cream Something like that Dan disini Juga Apa ya Kalau aku lihat The hangman disini Sosok yang pemimpi Dia dreamy Seperti itu Something emotional Karena energi Paisis Agak emosional Mungkin juga dia Orangnya agak sedikit Temperamental Mungkin Dia juga orangnya Tipikal tertutup Tapi dia itu Apa ya Keras kepalanya Luar biasa disini Ada stubbornness Dan controlling Jadi dia sesok yang Sangat keras kepala Dia sesok yang jauh Berbeda dari kamu Tapi juga ada Kemiripan Jadi ya Seperti twin flame Seperti itu Kemudian Kita lihat lagi Mungkin Ada pesan Buat kamu disini Aku dapat Vegetarian Disini Jadi mungkin Memang disini Dia juga Di bidang kesehatan Mungkin dia dokter Mungkin kamu yang dokter Perawat Atau bekerja di Kayak Apa ya Rumah sakit Juga bisa disitu Atau memang nutritionist Atau kamu disini Vegetarian Kamu vegan Atau kamu bener-bener Improve diri kamu Untuk memakan Eh sorry Untuk mengkonsumsi Kayak Healthy food Makanan sehat Seperti itu Dan ya Karena Disini yang terlihat Adalah Kamu mengalami Banyak transformasi Dalam hidup Dan kamu Menjadi sosok Yang lebih Care about yourself Menyayangi diri Kamu sendiri Kamu mulai Lebih tenang Secara emosional Kamu mulai Lebih baik lagi Kamu mulai Berdamai Dan Dealing dengan Situasi dan diri Kamu sendiri Dan ya Aku rasa Self improvement Kamu lebih baik Disitu Flower power Mungkin kamu Sangat suka bunga Disini Atau dia kan Memberikan kamu Kejutan bunga Dia sosok yang romantis Kemudian disini Sangat Apa ya Mungkin Bahasa cintanya Adalah Gift dan afirmasi Kata-kata Seperti itu Karena Aku rasa Sosok ini juga Sangat suka Dengan quality time Jadi mungkin Gift Afirmasi Dan quality time Seperti itu Dan disini Juga yang terlihat Adalah Mungkin kamu Sangat suka Warna pink Pastel Tapi Disini Kalau aku Lihat Flower power Disini Aku lihat Ada Kebahagiaan Jadi mungkin Akan ada Kayak Ucapan Bukai bunga Ucapan selamat Jadi mungkin Disini akan ada Perayaan yang luar biasa Karena kamu Sudah bertemu Dengan Your divine masculine Atau your divine feminine Dan kalian akan Bersatu di Divine timing Seperti itu Energinya bagus banget Untuk yang pilih Pel nomor 1 Karena ini divine counterpartnya Divine feminine Dan divine masculine So congratulations Kalian akan Melewati hal-hal Atau masa sulit Disini Kemudian disini Aku dapat Set your higher side Oh sorry Set your side higher Disini Increase your standard And expect more For yourself Don't settle Jadi Aku rasa Sosok ini punya ambisi Yang kuat Dan dia memang Kayak Tidak mudah Puas Begitu aja Dia kayak orangnya Berusaha Berusaha Bangkit Berusaha Bangkit Begitu aja Dan disini juga Terlihat adalah Apapun manifestasi Kamu Itu akan terwujud Dan memang Aku melihat The star Mungkin dia juga Aquarius Atau mungkin disini Emang dia Pisces Dan disini juga Terlihat adalah Memang kalian Ada destiny Untuk bertemu Ada takdir Disitu Yang mempertemukan Kalian Dan aku dapat Divine magic Disini Jadi memang Kalian akan bertemu Divine timing Extra magical energy Surround your situation Right now Expect miracles Jadi Mungkin kayak ini Kayak kejutan Apa ya Apa ya Kayak Keajaiban Dan kejutan Special buat kamu Karena kamu tuh Kayak gak nyangka Kamu akan menikah Dengan your twin flame Your high level soulmate Divine magic Ini ada keajaiban Buat kamu Dan disini Full moon Juga bisa Tapi ini Kayak sesuatu Kayak kejutan Buat kamu Something happiness Coming Akan ada kebahagiaan Yang hadir Buat kamu Juga disini Terlihat adalah Perayaan pernikahan Yang bahagia Yang terlihat Mungkin akan ada Banyak bunga Mungkin kamu sangat suka Bunga warna putih Mungkin A lot of Like Rose flower Seperti itu Lily Karena aku Kayak ngelihat Bunga lili Yang warna putih Itu seperti Kayak cinta Yang pure Seperti itu Ketulusan Sincere Seperti itu Dan Ya disini Ada kebahagiaan Yang luar biasa Dan Disini juga Aku dapat Pregnancy And birth Jadi memang Mungkin kamu akan Memiliki kedepan Anak sama dia Kebahagiaan Family sama dia Dia sosok yang Bisa juga Kalian memiliki Warna kulit Yang berbeda Karakter yang berbeda Mungkin juga Different background Ras Ethnicity Seperti itu Different language Different country Anything Karena aku ngelihat Disini ada Ocean Ada LDR Ada traveling Seperti itu Dia sosok yang Sangat sukses Kemudian Kita lihat lagi Mungkin dari Romance Angel Oracle Card nya Disini ada Love yourself first Cintai dirimu sendiri Jadi memang Ini Mungkin Koneksi twin flame Yang mengajarkan Kamu Self respect Respect sama diri Kamu sendiri Honeymoon Ada kebahagiaan Mungkin Dia juga sosok yang Jauh Dia akan travel Ke kamu Kamu akan travel Ke dia Disitu Disini mungkin Kamu memakai Kacamata Atau dia memakai Kacamata Ada juga Perbedaan usia Disini Kemudian Aku dapat Disini Children Mungkin Kalian akan memiliki Dua anak Kedepan Atau memang Disini Dia sosok yang Loyal Yang setia Yang akan Care sama kamu Yang akan Bener-bener Love You unconditionally Seperti itu Kemudian Disini ada Chemistry Kamu punya Ikatan koneksi Yang kuat Chemistry yang kuat Sejauh Apapun Kalian berpisah Dia akan Tetap kembali Sama kamu Seperti itu Romantic Feelings Oke Dia sangat romantis Dia penyayang Dan Sorry Kedepan Akan ada Romance Yang kan Hadir Buat kamu Dan dia akan Treat kamu Kayak King or Queennya dia Seperti Wow It's good Good vibes Aku rasa Disini Dan Past life Relationship Jadi ini Nyambung dengan Kartu Twin Flame Atau high level Soulmate Disini Kamu sudah tahu Di past life Seperti itu Jadi memang Kalian ada Keterikatan Ada hubungan Ada Koneksi Satu sama lain Disitu Tapi memang Mungkin Waktunya Pelan-pelan Disini Karena yang terlihat Adanya banyak Kalian harus Shadow work Disini Seperti itu Tapi kita coba Lihat Mungkin Ada Tambahan Oke 20 atau 30 tahun Mungkin Disini Disini Usia Kamu 20 atau 30 tahun Atau Dia Juga Bisa Seperti itu Mustache Mungkin Dia punya Kumis Seperti itu Atau Ada Something Di wajahnya Yang Kayak Wow It's different Seperti itu Juga bisa Disini Disini Aku bilang Ada Wavy Dan Curly Hair Disini Mungkin Aku tadi Bilang Ada Rambut Berombak Dan Keriting So Mungkin Nyambung Energi 40 Dan 50 Jadi Mungkin Ada Perbedaan Usia Disini Mungkin Kamu 20 30 Dia 40 50 Ada Edge gap Disini Ada Perbedaan Usia Mungkin Jauh Data 10 Tahun Tapi Dia Sosok Yang Lebih Tua Daripada Kamu Entah Disini Dia Foreigner Karena Disini Ada Freckles Dia Bule Ada Freckles Dia Kemudian Disini Juga Ada Travel Traveling Dia Sosok Yang Jauh Dari Kamu Atau Kamu Bertemu Desa Traveling Atau Dia Travel Ke Kamu Kamu Traveling Ke Dia Large Eyes Oke Disini Mungkin Matanya Dia Besar Atau Mata Kamu Yang Besar Seperti Itu Luck Ada Keberuntungan Buat Kamu Karena Mungkin Disini Juga Ini Nyambung Dengan Miracles Miracles Dan Luck Ada Kebahagiaan Ada Keajaiban Ada Keberuntungan Wow Yang Pilih Nomor Satu Ini Lucky Banget Congratulations Selamat Oke Disini Ada Short Jadi Mungkin Disini Ada Perbedaan Kayak Tinggi Mungkin Kamu Lebih Pendek Dari Dia Seperti Itu Atau Dia Suka Saya Pendek I'm Sorry Disini Ada Bisnis Dia Mungkin Memang Pebisnis Dia Sosok Yang Sangat Sukses Sosok 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 Sangat Apa Ya Wealthy Seperti Itu Tapi Kita Coba Lihat Mungkin Oke Oh Yang Tadi Freckles Ya Kita Ambil Ya Childhood Ya Mungkin Dia Juga Teman Masa Kecil Kamu Ya Bisa Seperti Itu Kemudian Disini Ordinary Mungkin Sosok Yang Kayak Sederhana Simple Mungkin Itu Kamu Juga Dan Disini Ada Pale Skin Jadi Mungkin Memang Kulitnya Pucat Ya Disini Aku Ngerasa Kayak Ada Etnis Kaukasian Mungkin Seperti Itu Batek Quarisenet Ya Disini Sebentar Ada Yang Jatuh Maaf Oke Oke Aku Shuffle Lagi Ya Mohon Maaf Kartunya Jatuh Sebentar Oke Disini Ada Park Mungkin Kalian Akan Menghabiskan Jalan-Jalan Ketaman Atau Kamu Suka Ketaman Seperti Itu Atau Amusement Park Taman Hiburan Strike Nose Hidungnya Mancung Mungkin Bisa Average Ya Mungkin Dia juga Tingginya Ibaratnya Kayak Medium Atau Standar Disana Ya Bergantung Ya Disini Standarnya Seperti Apa Chubby Mungkin Kamu Yang Chubby Disini Atau Yang Chubby Medium Height Yang Mungkin Tingginya Standar Seperti Itu Juga Sama Dan Tattoo Mungkin Dia juga Bertato Seperti Itu Oke Tapi Kita Coba Lihat Mungkin Ada Tambahan Sebentar Oke Beginning And Fresh Start Jadi Aku Rasa Ada Awal Baru Kedepannya Jadi Benar Benar Ada Kebahagiaan In the Divine Union Ya Ketika Bertemu Bersatu Membentuk Sebuah Persatuan Cinta Dan Ada Awal Baru Disini Beginning And Fresh Start Kemudian Posing Reflect Jadi Mungkin Memang Disini Reflection Ada Energi Mirroring Disini Memang Mungkin Kalian Ada Fase Dimana Kalian Pernah Bersama Terus Kalian Berpisah Lalu Bersama Kembali Jadi Dimana Saling Refleksi Introspeksi Diri Juga Bisa Disitu Traditional Relationship Jadi Kerasa Sosok Ini Walaupun Mungkin Dia Open Minded Tapi Ada Sisi Konservatif Jadi Mungkin Memang Disini Akan Ada Pernikahan Traditional Hubungan Yang Legal Merit Seperti Itu Juga Bisa Competition And Challenge Tantangannya Luar Biasa Tantangannya Sangat Luar Biasa Ada Kecewa Ada Ujiannya Berat Juga Mungkin Bisa Seperti Itu Kemudian Reassessment Oke Reassessment Disini Kayak Mungkin Penilaian Ulang Jadi Disini Yang Terlihat Adalah Dimana Ya Ini Energi Masa Lalu Jadi Sama-sama Akhirnya Introspeksi Lagi Reconsider Kembali Mempertimbangkan Kembali Dan Kalian Kembali Bersama Ya Dia Sosok Yang Sudah Kamu Kenal Dan Disini Kayak Ada Sudden Progress And Change Jadi Disini Kayak Ada Perubahan Besar Yang Tiba-tiba Dan Ada Kayak Something Kayak Kejutan Special For Kamu Ya Tapi Kamu Akan Menikah Dengan Your Divine counterpart Divine Masculine Atau Divine Feminine Bisa Seperti Itu Oke Disini Ada Returning Reconciliation Jadi Sesek Masa Lalu Atau Past Life Kamu Ya Ignore Atau Block Dia Mungkin Nublokir Kamu Dulu Dia Kayak Apa Ya Menjauh Dari Kamu Kemudian Ya Marriage Kamu Kan Menikah Dengan Dia This Is So Nice Ya Dan Di Bottom Of The Deck Ada Union Atau Reunion Oh My God This Is Very Very Great Reading Ini Bagus Banget Ya Congratulation Ya Something Kayak Buat Terharu Kayak Mungkin Perjuangannya Ya Kayak Sama-sama Denial At the end You'll be back Together Oktober Atau mungkin Ada oktober Penting Di sini Seperti itu Momen Di bulan Oktober In the Six months Oke Mungkin Dalam 6 bulan Ini So You must Be Very Patient Oke Lebih Bersabar Lagi Agustus Oke Mungkin Summer Penting Oke 11 20 Mungkin Tanggal 11 Sampai Tanggal 20 Oke Kemudian Summer Tadi aku juga Bilang Summer Mungkin Summer Ini Penting Mungkin Summer Di Tahun 2022 Oke There's Something Celebration Coming To Your Way Kemudian February Oke Spring February Juga Mungkin Penting In Nine Month Jadi Dalam 6 Sampai 9 Bulan Kayaknya Ngambil Bentar Aquarius Season Oke Aquarius Season Mungkin Dia juga Aquarius Atau Kamu Yang Aquarius Dan Januari Jadi Disini Kayak Ada Memang Timingnya Mungkin Kayak Winter In The End Of Winter Kemudian Apa Ya Januari Februari Winter Kemudian Juga Mungkin Disini Ada Spring Season But Take What Reson Aja Ya So Itu Tadi Untuk File Nomor Satu Kita Lanjut Pada File Nomor Dua Oke Halo File Nomor Dua Ini Bacaan Buat Kamu Jadi Sebelum Kita Buka Kartunya Kita Akan Lihat Dulu Inisial Oke Mungkin Ada Yang Penting Buat Kamu Tambah Lagi Sorry Disini Ada Huruf N Ada Huruf A Kemudian Ada Huruf C N Disini Juga Ada Huruf H Ada Huruf N R T Oke I O I O Oke Oke Disini ya So Aku Dapat Nama Ratih Ya Mungkin Kamu Ada Yang Punya Nama Ratih Disini Something Like That Oke Ya Seperti Itu Mungkin Kamu Punya Nama Ratih Atau Kamu Dealing Dengan Sosok Yang Bernama Ratih It's Not Me Something Like That But Ya Mungkin Disini Namanya Juga Ada An Ani Atau Nama Kamu Ana Something Like That Atau Dia TNI Ya Disini Mungkin Bisa Dia TNI Something Like That Juga Bisa Disitu Mungkin Kamu Ketemu Dia Di Media Sosial Ya Jadi Kayak Ada Mungkin Disini Juga Ada Indikasi Masa Lalu Karena Ada Kata Kata No Jadi Mungkin Not The Right Time Right Now Disini Ada Corn Mungkin Dia Punya Ladang Jagung Atau Perkebunan Jagung Atau Dia Sangat Suka Jagung Makan Jagung Corn Something Like That Juga Bisa But Ya Mungkin Dia Juga Inah Something Like That Mungkin Namanya Tina Atau Kamu Tina Something Like That Bisa Atau Tony Bisa Oke Atau Kalian Bisa Rangkai Sendiri Disini Ya Mungkin Nama Kamu Juga Nia Ya Seperti Itu Jadi Kalian Bisa Rangkai Dan Kita Lanjut Pada Pembahasan Kartunya Oke So Pile Nomor Dua Ini Dia Buat Kamu Forgiveness Oke Ini Energi Masa Lalu Nih Stop Focusing Your Energy On Past Events Permintaan Maaf Oke Ini Energi Masa Lalu Ya Wow Oke Disini Kita Lihat Taronya Queen Of Swords Oke Ten Of Wands Ya Ini Energi Masa Lalu Nih The Hermit Oke The Ace Of Pentacles Kemudian Disini The King Of Pentacles The Page Of Cups Wow Amazing Aku Ngelihat Kayak Energinya Mungkin Kamu Diling Saat Ini Atau Diling Dengan Orang Masa Lalu Aku Rasa Kamu Udah Kenal Nih Sama Dia Kamu Udah Kenal Banget Dia Sosok Yang Mungkin Lebih Tua Daripada Kamu Mungkin Dia Atasan Kamu Mungkin Dia Boss Kamu Atau Dia Memang Sosok Yang Merasa Suka Mengontrol Mendominasi Ego Yang Besar Disini Dia Sangat Great Communicator Jadi Dia Sangat Suka Berdebat Dia Gak Mau Kalah Dia Orang Yang Pintar Smart Disitu Dan Sangat Suka Membaca Buku Dia Orang Suka Belajar Karena Dia Suka Membaca Buku Dia Suka Menyendiri Tipikal Orang Yang Introvert Tertutup Misterius Disini Kayak Ada Suku Tanaman Kaktus Mungkin Dia Suka Mengkoleksi Hal-Hal Yang Something Like Little Bit Strange Kayak Weird Kayak Aneh Mungkin Seperti Itu Dan Disini Juga Mungkin Dia Orangnya Sangat Keras Tapi Dia Orangnya Sosok Yang Berjuang Dia Orangnya Memang Pendiam Bisa Seperti Itu Atau Memang Kalau Enggak Pendiam Dia Tertutup Tapi Dia Kalau Udah Ngomong Itu Kayak Sarkastik Sosok Yang Memang Sangat Bisa Melumpuhkan Orang Dengan Kata-katanya Kalau Orang Berhadapan Sama Dia Speedless Seperti Itu Kayak I have Nothing To Say Kayak Gitu Lawan Bicaranya Seperti Itu Dan Disini Kalau Aku Lihat Mungkin Memang Kalian Sudah Mengenal Satu Sama Lain Disini Ada Deception Jadi Entah Dia Membohongi Kamu Entah Dia Enggak Jujur Sama Kamu Entah Kamu Yang Enggak Jujur Sama Dia Enria Vice Versa Disini Juga Ada Overburn Stress Tent Of Wands Disini Mungkin Memang Dia Sangat Waraholic Typical Individual Mungkin Kalian Berpisah Karena Ada Pihak Ketiga Yaitu Pekerjaan Situasi Yang Enggak Support Kalian Atau Memang Dia Dengan Egonya Typical Ini Egonya Luar Biasa Tapi Sebenernya Kalau Yang Terlihat Disini Sesok Yang Tenang Yang Kalem Tapi Sisi Individualnya Sangat Besar Disini Terlihat Dari Dia Ingin Mengerjakan Pekerjaan Sendiri Dia Kadang Tertutup Tapi Dia Seseorang Yang Bisa Diandalkan Memang Bertanggung Jawab Tapi Dia Juga Punya Sisi Sisi Keras Kepala Yang Sangat Luar Biasa Dan Aduh Kayaknya Nyerah Kalau Sama Orang Ini Bisa Seperti Itu Dan Yang Terlihat Disini Adalah Dia Itu Nggak Suka Dikekang Dia Itu Orangnya Freedom Dan Berjiwa Bebas Jadi Kalau Dia Emang Nggak Mau Diganggu Even Kamu Telepon Dia Even Kamu Datang Ked Dia Kalau Dia Emang Engen Sendiri Mungkin Dia Nggak Akan Pedulin Kamu Seperti Itu Karena Dia Sosok Yang Apa Sosok Yang Mungkin Anak Tertua Atau Mungkin Dia Anak Paling Busu Jadi Dia Ada Sisi Dimana Individu Nya Terlalu Besar Dan Yang Terlihat Disini Adalah Sosok Ini Yang Masa Lalu Ini Mungkin Kalian Diling Atau Kalian Pernah Berpisah Dia Kembali Lagi Sama Kalian Karena Disini Ada Ace Of Pentacles Dia Ingin Awal Baru Dengan Kestabilan Hubungan Disini Dia Sosok Yang Sangat Sukses Prosperity Berarti Dia Orangnya Kaya Wealthy Seperti Itu Orang Sangat Sukses Kariernya Sangat Baik Disini Orangnya Mungkin Dia Sangat Tertata Rapi Perfeksionis Sangat Detail Suka Menganalisa Kemudian Dia Orangnya Juga Punya Gak Percaya Orang Begitu Aja Di Orangnya Gak Mudah Kebaca Seperti Itu Orang Unik Misterius Tapi Mengesankan Aku Dapat Kata Kata Seperti Itu Unik Misterius Dan Mengesankan Kemudian Aku Dapat King Of Pentacles Dia Sosok Yang Charming Yang Grounded Yang Memang Keuangannya Stabil Kemudian Dia Sosok Yang Memang Benar Sayang Dan Komit Dia Akan Berjuang Dia Orangnya Bertanggung Jawab Cuman Kalau Dari Sisi Ini Aku Gak Terlalu Melihat Sisi Romantis Yang Mungkin Dia Kasih Kamu Bunga Mungkin Dia Gak Terlalu Bagaimana Tapi Dia Sosok Yang Bertanggung Jawab Seperti Itu Mungkin Yang Romantis Itu Malah Kamu Bukan Dia Beda Dengan PL1 Seperti Itu Kemudian Aku Dapat Page Of Cups Disini Ada New Opportunity New Beginning Jadi Seseorang Ini Akan Kembali Untuk Memulai Awal Baru Dengan Kamu Ini Energi Masa Lalu Karena Aku Dapat Forgiveness Dia Mungkin Minta Maaf Dia Menyadari Kesalahannya Dia Menyadari Bahwa Dia Melukai Mungkin Kalian Diling Dengan Gemini Libra Aquarius Virgo Taurus Capricorn Kemudian Pisces Cancer Scorpio Disini It's Dominant Zodiac Tapi Dia Juga Disini Ada Aku Dapat Kata-kata Emotional Immaturity Overly Sensitive Mungkin Ini Kamu Yang Kadang Kaya Kekanak-kanakan Belum Bisa Dibilang Kaya Dewasa Immature Something Like That Dan Sangat Sensitive Mungkin Ini Kamu Yang Sensitive Bisa Disitu Atau Itu Dia Tapi Yang Terlihat Disini Dia Punya Cinta Buat Kamu This Is About Love Kalau Kalian Lihat Dia Punya Cinta Kekamu Mungkin Kamu Sangat Suka Memakai Pita Pita Entah Di Rambut Kamu Entah Di Baju Baju Kamu Di Kekak Pernak Pernik Kamu Mungkin Kamu Tipikal Sangat Suka Memakai Kek Perhiasan Pernak Pernik Seperti Itu Dan Disini Juga Terlihat Adalah Mungkin Rambut Dia Pirang Blonde Atau Mungkin Disini Ada Perbedaan Warna Rambut Atau Mungkin Sesok Yang Jauh Dia Foreigner Juga Bisa Disitu Disini Aku Lihat Mungkin Dia Tinggal Di Daerah Yang Four Season Kayak Ada Winter Disini Mungkin Juga Daerah Yang Something Celebration Of Halloween Mungkin Seperti Itu Bisa But Take War Sanet Aja Tapi Dia Akan Hadir Kembali Untuk Memulai Awal Baru Dan Kedepan Memang Dia Menawarkan Komitmen Jadi Dia Sesok Yang Bertanggung Jawab Dan Bener Dia Kayak Luxury Seperti Itu Jika Ini Resonate Please Take It Easy Dan Disini Aku Dapat Spiritual Teacher Jadi Mungkin Kalian Ada Koneksi Spiritual Kalian Sama Sama Belajar Satu Sama Lain Disini Mungkin Kalian Sering Melihat Angel Number Ada Energi High Level Soul Man Atau Twin Flame Juga Bisa Disini Ask For What You Want Jadi Let The Universe And Other People Know What You Need Jadi Mungkin Disini Kamu Perlu Untuk Manifestasi Lagi Bersabar Ya Seperti Itu Karena Minta Apa Yang Kamu Inginkan Mungkin Kamu Buat Afirmasi Manifestasi Pay Attention Notice Tadi Aku Bilang Ada Angel Number Disini Juga Ada Notice Repetice Sign And Your Inner Guidance As This Can Yield Valuable Information Jadi Kamu Mungkin Sering Ditunjukkan Angka Kembar Angel Number Butterfly Kupu-kupu Atau Mungkin Kayak Ada Lirik Of The Song Atau Mungkin Ada Lagu Yang Ternyang Di Telinga Kamu Kayak Why Something Like Dan Mungkin Ada Pesan Buat Kamu Seperti Itu Disini Aku Dapat Bless Change Jadi May Your Life Change Bring You Great Blessing Wow Ada Bandar Kedepan Ada Blessing Yang Akan Hadir Buat Kamu Perubahan Besar Luar Biasa Mungkin Kamu Diling Juga Disini Dengan Scorpio Atau Kamu Yang Scorpio Sun Moon Rising Kemudian Disini Ada Getting To Know Each Other Kamu Akan Lebih Mengenal Satu Sama Lain Mungkin Different Culture Bisa Disini Ada Healing Family Issue Ada Mungkin Memang Kamu Ada Problem Dengan Your Parents Your Family Atau Dia Juga Sama Mungkin Kalian Harus Sama Sama Healing Juga Bisa Kemudian Disini Ada Unrequited Love Jadi Mungkin Memang Kalian Merasa Dulu Hubungan Ini Gak Bisa Bertahan And Kalian Berpisah Eh Ujung Ujungnya Balik Lagi Something Like That Let Go Of Control Issue Jadi Biarkan Situasi Berjalan Apa Adanya Biarkan Apa Ya Biarkan Mengalir Something Like That Dan Kamu Akan Tahu Kedepannya Biarkan Semesta Bekerja Kemudian Religious Faktor Mungkin Dia Ada Perbedaan Agama Sehingga Kamu Berpisah Sama Dia Atau Mungkin Memang Disini Ada Koneksi Spiritual Karena Ada Pay Attention Dan Disini Ada Spiritual Path Disini Ada Spiritual Teacher Kayak Gitu Jadi Seperti Ada Apa Ya Ada Koneksi Spiritual Sama Dia That's Why Kemudian Kita Lihat Lagi Mungkin Ada Ciri Cirinya Appearance Narrow Eyes Mungkin Mata Dia Kecil Atau Something Like Tiny Kecil Muscular Mungkin Dia Kayak Wow Dia Punya Otot Dia Mungkin Suka Olahraga Dia Mungkin Strong Orangnya Mungkin Dia Sangat Suka Nge-gym Sport Dia Sport Man Sport Woman Hulk Dia Sangat Peduli Dengan Kesehatan Mungkin Juga Dia Bekerja Di Yang Berhubungan Dengan Mental Hurt Mungkin Dia Psikolog Atau Psikiater Atau Mungkin Disini Ada Healer Atau Mungkin Juga Coach Seperti Itu Mentor Disini Oval Face Mungkin Wajahnya Oval Atau Wajah Kamu Yang Oval Disini Birds Disini Ada Janggut Jenggot Seperti Itu Color Hair Jadi Mungkin Kamu Suka Mewarna Rambut Disini Juga Ada Tadi Warna Merah Ada Warna Blonde Ada Warna Black Jadi Mungkin Kamu Suka Mewarna Rambut Atau Dia Suka Mewarna Rambut Oke 20 30 Mungkin Usia Kamu Atau Usia Dia Black Brown Eyes Mungkin Matanya Atau Mata Kamu Disini Coklat Kehitaman Atau Disini Ada Yang Hitam Ada Yang Coklat Seperti Itu Brown Eyes Freckles Mungkin Dia Juga Foreigner Dia Punya Freckles Ya Kayak Titik Di Wajah Ya Something Like Mungkin Kayak Untuk Kau Kasian Mungkin Disini Ada Tin Lips Bibir Tipis Square Face Mungkin Wajahnya Kayak Square Square Ya Sorry Square Square Mungkin Kayak Agak Persegi Something Like That Kotak Mungkin Bisnis Mungkin Dia Ya Memang Dia Punya Usaha Dia Leader Ya Mungkin Dia Bisnisman Dia Traveling Untuk Pekerjaan Juga Bisa Disitu Oke Travel Ya Nyambung Traveling Pale Mungkin Warna Kulitnya Juga Pucet Ya Berarti Mungkin Dia Ada Memang Bule Disini Seperti Itu Stripe Nose Ya Mungkin Dia Hidungnya Benar-benar Mancung Love Dan Mungkin Memang Dia Cinta Sejati Kamu Disitu Dan Dia Juga Money Punya Keuangan Yang Luar Biasa Wow Apa Dia Orang Yang Memang Pekerja Keras Terlihat Seperti Itu Tapi Kita Coba Lihat Mungkin Ada Tambahan Pesan Twin Flame Oke Dia Twin Flame Kamu Ini Kayak Nyambung Pail Nomor Satu Nomor Dua Sweet Messages Jadi Mungkin Memang Kalian Bertemu Via Internet Online Atau Mungkin Saat Ini Kalian Tidak Berkomunikasi Dia Akan Hadir Kembali Mengirimkan Kamu Pesan Travel Ini Nyambung Travel Dan Travel Oke Mungkin Dia Sesok Memang Jauh LDR5 Returning Reconciliation Oke Ini Udah Pasti Energi Masa Lalu Again Seseorang Kembali Dari Masa Lalu Kamu Dan Love Over Dia Keposal Kekamu Menawarkan Hubungan Yang Percintaan Seperti Itu Dan Mungkin Dia Memang Orangnya Sticky Manipulatif Ini Kayak Nyambung Disini Great Communicator Ya Something Like Seperti Itu Ada Ego Ego Banget Orang Marriage Dia Menikah Sama Kamu Distance Dia Sosok Yang Jauh LDR Disini Dan Disini Juga Ada Incoming Call Dia Menghubungi Kamu Kembali Tadi Orangnya Suka Mengontrol Suka Mengendalikan Ada Ketergantungan Kodependensi Tapi Dia Kan Menelepon Kamu Dia Kan Menghubungi Kamu Disini Memang Mungkin Kalian Memang Ada Long Distance Relationship Partnership Seperti Itu Dan Kamu Kan Menikah Dengan Sosok Ini Seperti Itu But Take What Resonate Aja Kita Juga Mungkin Lihat Dari Tambahan Balance Partnership Mungkin Kalian Sering Melihat Angka Triple Six Or Triple Two Jadi Ada Keseimbangan Hubungan Legal Matter Sorry Legal Matter Dan Contract Jadi Disini Kalau Aku Lihat Disini Kamu Kan Menikah Sama Dia Something Like Marriage Pernikahan Yang Legal Seperti Itu Wow Dan Mungkin Ada Soul Contract Memang Dia Teng Flame Atau High Level Soul Mad Disini Juga Ada Self Fission Disini Jadi Mungkin Memang Yang Terlihat Adalah Oke Yang Terlihat Adalah Dia Sosok Mandiri Mandiri Dapat Diandalkan Bertanggung Jawab Loyal Seperti Itu Major Ending New Beginning Akan Ada Awal Baru Dan New Opportunities Jadi Jangan Lewatkan Kesempatan Mungkin Kamu Ada Koneksi Spiritual Sama Dia Dan Dia Kembali Lagi Dalam Hidup Mungkin Kamu Menikah Sama Dia Something Like That Dan Ini Akan Membawa Peluang Baru Kedepannya Buat Ya Mungkin Kamu Juga Kan Kehidupannya Lebih Baik Lebih Sukses Lebih Bahagia In Six Month Oke Dalam Enam Bulan Oke In Two Years Oke Mungkin Kamu Sudah Berkenalan Dalam Dua Bulan Eh Sorry Dua Tahun Seperti Itu Aries Season Oke Aries Mungkin Disini April Mungkin April Ini Penting 21 Sampai 31 Tanggal 21 Sampai 31 Atau Mungkin Umurnya 21 31 Atau Umur Kamu Capricorn Season Ya Mungkin Ini Kayak Desember Januari November Mungkin Sekarang Dia akan Kembali Menghubungi Kamu Atau Ya Bisa Mungkin November Tau Depan Take What Reason Leo Season Leo Leo Season Ini Summer Ya Mungkin Kayak Energi Juni Juli Agustus 11 20 Tanggal 11 Sampai Tanggal 20 The Last One Cancer Season Cancer Ini Sebelum Leo Kalau Nggak Salah Dan Bottom Of The Deck Aku Dapat Januari Jadi Please Take War Season Aja Itu Dia Pembacaan Untuk File Nomor Dua Kita Lanjut Pada File Nomor Tiga Oke Halo My Dear Jadi Ini Untuk File Nomor Tiga Tapi Sebelum Kita Lihat Kartunya Kita Lihat Dulu Mungkin Ada Scrable Huruf Yang Penting Oke Oke Sorry Disini ada L O E Mungkin dia Leo Ya Mungkin bintangnya Leo Atau kamu D Disini ada S Ya Disini ada N Ada R Kemudian ada I S Kemudian ada J Ada U Disini Ada N Ada O E Ya Sorry Aku dapat Kata-kata Uno Uno Mungkin dia Dari Itali Ya Bahasa Itali Mungkin Satu Numer Uno Ya Oke Satu Mungkin Disitu Mungkin Disini Juga Apa Ya Aku Dengar Kata-kata Entah Kata Siren Selen Mungkin Nama Kamu Selen Something Like Dan Mungkin Leo Ya Seperti Itu Sorry Disini Mungkin Disini Juga Kalian Bisa Rangkai Sendiri Seperti Itu Ya Kita Langsung Pada Pembahasan Kartunya Oke Kita Lihat Dulu My Beloved Oke Ini ada LDR nih Kalau kayak Gini Though We may Physically Apart Spiritually We are Always United For Love Transcend Space And Time Nothing Is Missing Ini LDR ya Mungkin Dia jarak Jauh Sama Kamu Ini ada LDR vibes Disitu Kita Lihat Kartunya Three Three of Cups Wow Amazing Judgment Two Of Cups Wow Bahagia Juga Kartunya The Chariot Oke LDR vibes Sosok Yang Jauh Dari Kamu Kemudian The Fool Oke Disini Ada Five Of Cups Oke Kalau Yang Terlihat Disini Ya Ada Two Different Story Sih Mungkin Disini Aku Lihat Bisa Memang Ada Energi Masa Lalu Kamu Sudah Diling Tapi Juga Ada Energi Baru Dan Kamu Close Masa Lalu Ya Karena Disini Ada Regret And Sadness And Break Up Jadi Kamu Mungkin Sama Dia Ini Kayak Berpisah And Then Finally You Get Back Together Atau Kamu Disini Berpisah Dengan Seseorang Dulu Di Masa Lalu Kamu Healing Kemudian Kamu Traveling Kamu Healing Diri Kamu Dan Kamu Bertemu Orang Baru Disini Karena Untuk Disini Perbedaannya Antara 70 Yang New Person 30 Past Person Seperti Itu Jadi Mungkin Seperti Itu But Take What Resonate Kalian Bisa Memilih Seperti Itu Dan The Fool Disini Akan Ada Awal Baru Mungkin Kalian Kenal Via Online Social Media Ada LDR Disini Sosok Yang Sangat Sukses Traveling Disini Mungkin Apa Ya Sangat Luxury Disini Dia Suka Memakai Jam Tangan Dia Suka Barang Barang Something Like Branded Or Mewah Mungkin Itu Kamu But Take What Resonate Aja Karena Disini Ada Luxury Ada Success Disini Ada Luxury Ada Egoistik Disini Sisi Ego Disini Ada Healing Mungkin Kamu Sangat Suka Dengan Pantai Atau Kamu Tinggal Dekat Pantai Atau Sosok Ini Tinggal Dekat Pantai Atau Sangat Suka Kayak Swimming Snorkeling Diving Anything Mungkin Suka Memancing Mungkin Disini Ada Energinya Aquarius Aries Kemudian Disini Ada Scorpio Cancer Tapi Dia Soulmate Kamu Kamu Menikah Dengan Soulmate Kamu Is About Union True Love Cinta Sejati Kamu Disini Disini Ada Two Different Story Jadi Ambil Yang Mana Yang Kalian Inginkan Dan Memang Resonate Disini Untuk Yang Kalian Ada Koneksi Kembali Dengan Energi Masa Lalu Karena Disini Ada Regret And Sadness Kemudian Breakup Dan Memulai Awal Baru Yang Lebih Baik Karena Disini Ada Reunion Three Of Cups Friendship Celebration Tapi Disini Yang Terlihat Adalah Dimana Kamu Setelah Berpisah Dengan Mantan Kamu Dulu Atau Orang Terdahulu Kamu Menutup Masa Lalu Kamu Move On Kamu Bangkit Dan Disini Kamu Healing And Letting Go Kamu Sudah Melepaskan Memaafkan Dan Healing Diri Kamu Dan Kamu Bertemu Dengan Orang Baru Seperti Itu Entah Kamu Berkenalan Via Online Via Sosial Media Juga Bisa Disitu Jadi Ada Two Different Story Jadi Ambil Mana Yang Resonate Sama Karena Disini Kayak Ada Friendship Ya Mungkin Kamu Dikenalin Temen Atau Mungkin Ketika Travel Kamu Bertemu Dia Atau Memang Kamu Kenal Via Internet Via Online Disitu Dan Disini Memang Apa Ya Ibaratnya Kalian Ada Koneksi Soulmate Jadi Pas Ketemu Itu Kamu Ngerasa Something Special Kayak Gitu Dia Juga Sama Dan Disini Ada LDR5 Sesok Yang Jauh Dari Kamu Mungkin Disini Ada Perbedaan Karakter Ya Dari Desire Juga Mungkin Satu Tipikalnya Tertutup Dipendam Satu Tipikalnya Extrovert The fool Orang Yang Sangat Ceria Ramah Terus Ya Udah Nekat Pemberani Kayak Gitu Petualang Suka Traveling Entusias Orang Sangat Antusias Dalam Hidup Orang Sangat Bersemangat Ceria Friendly Dan Disini Juga Tipikal Open Minded Mungkin Kamu Juga Bertemu Dalam Sebuah Acara Pesta Atau Dikenalin Ketika Ada Acara Pesta Seperti Itu Atau Mungkin Disini Akan Ada Pesta Perayaan Kebahagiaan Akan Ada Pesta Perayaan Pernikahan Ya Untuk Kamu Akan Ada Awal Baru Disini Juga Bisa Reunion Dan Union Disini Setelah Mungkin Kalian Berpisah Ada Kembali Lagi Atau Kamu Sudah Close Energi Masa Lalu Dan Kamu Buka Peluang Baru Dengan Orang Baru Dan Ada Kebahagiaan Yang Luar Biasa Buat Kamu Seperti Itu Tapi Kita Lihat Disini Juga Mungkin Kamu Benar Benar Proses Healing Ya Kayak Entahlah Mungkin Lukanya Ini Kayak Luar Biasa Karena Disini Ada Meditasi Yoga Disini Ada Healing Juga Mungkin Kamu Liburan Seperti Itu Dan Kamu Benar Benar Memulai Awal Baru Yang Lebih Baik Tapi Kita Lihat Disini Ada Autumn Ya Mungkin Autumn Fall Season Itu Berarti September Oktober November Mungkin Kamu Ketemu Dia Di Bulan November Ini Praktis Praktis Mungkin Kamu Benar Benar Meningkatkan Percaya Diri Kamu Self Confident Kemandirian Kamu Kamu Mungkin Salah Satu Kalau Dia Ini Kamu Orang Asik Seperti Itu Entah Kamu Asik Dia Ngobrol Kalian Sosok Yang Sangat Berbeda Tapi Ketika Ketemu Langsung Klik Klop Kayak Energi Yin Yang Seperti Itu Kemudian Aku Dapat Treasure Chest Wow Abundance Comes To You Now Ok Dia Sosok Yang Sangat Sukses Mungkin Karirnya Juga Sukses Kamu Juga Sukses Disini Wave Of Prosperity Jadi New Abundance Disini Juga Ada Abundance Buat Kamu Ini Keren Banget Energinya Dia Orang Sangat Sukses Mungkin Disini Juga Memang Pekerja Keras Seperti Itu Dan Disini Ada It Safe For You To Love Jadi It's Ok Open Your Heart Buka Hati Mungkin Buka Peluang Baru Jika Kamu Gak Ingin Energi Masa Lalu Disini Ada Soulmate Ini Juga Ada Soulmate Jadi Dia Soulmate Kamu Sorry Ini Dia Mana Tadi Ya I'm So Sorry Ini Dia Ini Dia Kita Lihat Ini Dulu Ini Ada Soulmate Soulmate True Love Dan Union Disini Ada New Beginning Awal Baru Kemudian Disini Ada Celebration Kamu Akan Menikah Dengan Soulmate Kamu It's Very Nice Ok This Could Be The One Jadi Kamu Sudah Bertemu Sosok Ini Atau Kedepan Kamu Akan Bertemu Sosok Yang Memang Kriteria Kamu Impian Kamu Yang Kamu Manifestasikan Kemudian Attraction Disini Ada Kayak Memang Kalian Sama-sama Terkoneksi Tertarik Satu sama Lain Wow Amazing Kayak Energinya Kayak Magnet Yang Berbeda Dari Kamu Jauh Seperti Itu LDR Ya Mungkin Different Background Ras Kultur Budaya Anything Ya Tapi Kita Lihat Mungkin Ada Tambahan Fair Hair Ya Mungkin Dia Rambutnya Cerah Atau Mungkin Dia Kayak Ada Blonde Pirang Kayak Gitu Gitu Traveling Lagi Sosok Yang Jauh 40 50 Mungkin Usia Dia Atau Disini Kamu Foreigner Oke Orang Asing Oke Foreigner Short Mungkin Kamu Lebih Pendek Dari Dia Atau Dia Suka Cewek Yang Pendek Atau Dia Tertarik Dengan Sosok Yang Pendek Middle Age Ya Middle Age 40 50 Ya Usianya Mungkin Antara 30 An Ke 35 40 50 Seperti Itu Slim Mungkin Disini Kamu Yang Slim Ya Kurus Langsing Seperti Itu Round Face Ya Mungkin Memang Mukanya Bundar Atau Muka Kamu Yang Bundar Disini Small Nose Hidungnya Kamu Kecil Mungkin Seperti Itu Karena Ada Perbedaan Disini Triangle Face Mungkin Muka Segitiga Shoulder Shoulder Length Hair Mungkin Rambut Kamu Panjang Sebahu Atau Dia Juga Mungkin Kayak Gondrong Rambut Work Mungkin Memang Kamu Bertemu Dalam Sebuah Pekerjaan Atau Satu Kerjaan Sama Kamu Atau Disini Juga Mungkin Memang Dia Sangat Pekerja Keras Atau Dia Sangat Work 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 Seperti Itu Workaholic Ya Attractive Ya Disini Ada Attraction Sebentar Attractive Attraction Dimana Tadi Ada Perasaan I'm so Sorry Ini Dia Attractive Attraction Ya Sangat Attractive Yang Jadi Mungkin Disini Ada Perbedaan Ya Kamu Lebih Mudah Daripada Dia Seperti Itu Marriage Ada Pernikahan Bahagia Mungkin Dia Dulu Pernah Menikah Atau Kamu Dulu Pernah Menikah Ya Karena Usianya Mungkin Antara 40 50 Dan Mereka Berpisah Atau Apa ya Dulu Pernah Divorce Seperti itu Juga Bisa Bercerai Kemudian Curved lips Jadi disini Bibirnya Curvy Ya Something Something Kayak Angelina Jolie Mungkin Seperti Itu Kamu Disini Kemudian Karir Ya Memang Disini Sangat Fokus Pada Karir Finansial Seperti Itu Dan Ya Sesuknya Sangat Sukses Ventility Oke Mungkin Kamu Sudah Memiliki Anak Disini Atau Sudah Sudah Punya Anak Sudah Pernah Menikah Dan Punya Anak Atau Kedepan Kamu Punya Anak Sama Dia Atau Ada Awal Baru School University Mungkin Kalian Juga Dulu Satu Universitas Satu Sekolah Atau Dia Mengajar Di Universitas Atau Kamu Disini Dosen Atau Dia Juga Dosen Something Like That Business Ya Dia Juga Mungkin Business Owner Seperti Itu Dan Ya Mungkin Memang Sangat Sukses Ya Satu Dua Tiga Orangnya Sukses Seperti Itu Color Hazel Blue Green Grey Eyes Jadi Mungkin Memang Dia Foreigner Warna Matanya Berbeda Dengan Kamu Berwarna Ya Glasses Dia Pake Kacamata Seperti Itu Dan Beautiful Or Handsome Dia Cakep Dia Ganteng Dia Tampan Dia Handsome Atau Ini Kamu Disini So Let's Take a Look Ya Beautiful Handsome Special To Special Ya Jadi Kayak Special Kamu Seseorang 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 Di Aku Marriage Ini Ada Pernikahan Lagi Oh My God Kartu 123 Keren Ya I Hope You Resonate Sama Kamu Ini Marriage Ya Akan Ada Pernikahan Bahagia So Sweet Flirting Dating Jadi Mungkin Dia Setok Yang Baru Kamu Makan Kencan Lagi Di Masa Depan Dan Kalian Akan Menikah Dan Happy Ending Disini Ada Sneaky Tricky Manipulatif Jadi Mungkin Disini Juga Ada Energi Masa Lalu Ya Kalau Memang Kamu Gak Masa Lalu Dia Orang Baru Seperti Itu Love Ada Cinta Buat Kamu Denial Ya Mungkin Di Awal Awal Ketemu Dia Kayak Gak Mungkin Dia Bukan Tipe Aku Dia Orang Yang Berbeda Dia Orang Aneh Strange Kayak Nothing And You Fall In Mungkin Itu Sama Juga Dan Disini Aku Dapat Lifetime Love Cinta Seumur Hidup Cinta Sejati Kamu Quite Nice Leave Past Behind Untuk Kamu Memang Yang Gak Ingin Energi Masa Lalu Jadi Ini Orang Baru Bener Bener Move On Dari Masa Lalu Kemudian End Of Learning Phase Jadi Bener Bener Kamu Move On Buka Awal Baru Yang Lebih Baik Dan Bertemu Dengan Orang Baru Wishful Thinking Jadi Mungkin Dia Sesok Yang Kamu Manifestasikan Yang Kamu Impikan Kamu Inginkan Dalam Hidup Seperti Itu Old Friends Good Memories Atau Disini Kamu Ada Koneksi Past Life Juga Bisa Atau Dia Memang Bisa Juga Ada CLBK Mungkin Kamu Dulu Bukan Energi Bukan Mantan Tapi Mungkin Dia Kayak Teman Masa Kecil Kamu Teman Masa Lalu Kamu Teman SMA Teman Kuliah Kamu Teman Kerja Kamu Dulu Jadi Bertemu Lagi Juga Bisa New Opportunities Ada Awal Awal Baru Peluang Baru Kesempatan Kesempatan Baru Ya Dan Disini Aku Dapat Crisis And Disappointment Jadi Mungkin Kamu Benar Benar Sudah Cut Energi Masa Lalu Buat Kamu Kecewa Buat Kamu Sakit Hati Dan You Open A New Opportunities Kamu Buka Awal Baru Dan Peluang Baru Yang Lebih Baik Ada Januari Mungkin Januari Nanti Penting Tanggal 1 Sampai Tanggal 10 In 9 Month Dalam 9 Bulan Libra Season Tapi Kayaknya Udah Lewat Ya Mungkin Libra Season Nanti Tahun Depan Leo Season Juga Mungkin Tahun Depan Gemini Season Oke Tahun Depan Lagi Oke 2022 Mungkin Penting Ya Karena Dalam 9 Bulan Tanggal 11 Sampai Tanggal 20 Kemudian 2024 Oke Mungkin 2024 Ada Momen Penting Ya 2023 So Take What Resonate Aja Dan Terakhir September Oke Hari Selasa Oke Jadi Mungkin Ini Yang Penting Tuesday September Hari Selasa So Itu Tadi Pembacaan Untuk File Nomor 3 Bisa Resonate Bisa Tidak Dan Kembali Lagi Aku Ingatkan Ini Adalah Timeless Jadi Tanpa Batasan Waktu Bisa Terjadi Dalam 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 10 Tahun Bahkan Ya Anytime So Aku bilang Ambil Hal-hal Yang Resonate Aja Yang Mungkin Klik Di Kamu Tapi Kalau Memang Enggak Mungkin Pesan Ini Bukan Buat Kamu Jadi Please Take It Easy Aja Oke Thank You So Much I Hope You Enjoy And Bye Bye See And Have Nice Day Tampai 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 Terima kasih.